Halo Tribuner, aku Rara, reporter Tribun Jambi. Kali ini aku sedang berada di kawasan wisata Denausipin, kota Jambi. Mana ini tepatnya di bagian sisi kanan Taman Wisata Denausipin ya, Tribuners, yang biasanya ada kupu-kupunya itu. Nah, hari ini kegiatan, sebenarnya ini kegiatan pembongkaran ini terlihat sudah lama nih, Tribuners. Ternyata pembongkarannya cukup besar. Ini di bagian belakangnya Taman Rest Area Kupu-kupu ya, yang ada kupu-kupunya. Nah, biasanya ini kan ada dermaganya yang besar itu, Tribuners. Terus sekarang berpindah dermaganya ke sebelah sana, Tribuners. Jadi, biasanya jalan masuk dari sini, terus orang turun, lalu langsung mengarah ke dermaga. Namun, karena pembongkaran ini, sepertinya terus dermaganya dipindah ke sebelah sana, Tribuners. Jadi, bongkaran ini cukup besar nih, Tribuners, sehingga masyarakat ataupun pengunjung yang datang cukup agak sulit ya, mau turun ke sini. Karena bongkarannya lumayan besar, dan biasanya ini digunakan untuk para pengunjung turun dari atas sana, dari jalan utama itu, di pintu tiga ya. Ada tiga pintu memang di kawasan wisata dan masipin di sana. Ujung sana satu, terus tengah satu, nah ini yang sebelah sini, yang ada, biasanya ada kupu-kupunya itu. Nah, ini sisi sampingnya Tribuners, kalau lewat sini, jadi pengunjung cukup memakan waktu ya, ke samping sini, terus turun. Dan di sebelah sana juga nggak ada tanggal untuk turun Tribuners. Nah, jadi seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh.